Saya selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan belajar kaitan dengan materi PKWU, yaitu riset dan pengembangan bujah produk barang atau jasa baru. Pengertian pengembangan produk baru. Pengertian pengembangan produk baru atau disebut juga dengan produk development adalah suatu proses dari pengharian IDID untuk barang-barang dan pelayanan-pelayanan baru dan mengubahnya menjadi tambahan lini produk yang berhasil secara komersil. Alasan dasar perusahaan mengembangkan produk baru adalah untuk menggantikan item-item yang telah kehilangan minat dari konsumen. Konsep produk baru. Konsep produk baru dari dua perspektif, baru bagi pasar atau new to market, yang mengandung arti belum ada perusahaan yang memproduksi atau mempasarkan produk tersebut. Dua, baru bagi perusahaan bersangkutan. Artinya perusahaan-perusahaan lain sudah membayarkan produk tersebut, tetapi perusahaan bersangkutan belum memasarkannya. Kreativitas adalah sebuah bagian penting dalam inovasi. Kreativitas tidak cukup hanya datang dengan IDID. Kreativitas adalah persyarat untuk inovasi dan transformasi produk nanti, karena tanpa kreativitas, inovasi tidak berhenti, dan transformasi tersebut akan kurang lebih sama dengan sebelumnya. Dan tanpa inovasi, IDID-ide kreativitas tidak pernah diterima. Definisi inovasi produk dan jasa adalah inovasi yang digunakan dalam keseluruhan operasi perusahaan, di mana sebuah produk baru diciptakan dan dipasarkan, termasuk inovasi di segala proses fungsional atau kegiatannya. Jadi, inovasi bukanlah sebuah konsep dari suatu IDID baru atau penemuan baru, tapi inovasi merupakan gabungan dari semua proses-proses tersebut. Hidupan perusahaan untuk melakukan inovasi produk adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, karena produk yang telah ada perantakan terhadap perubahan kebutuhan dan selera konsumen, teknologi, siklus hidup produk yang lebih singkat, dan meningkatnya persaingan domestik dan luar negeri. Aktivitas pengembangan produk baru bisa menghasilkan enam macam tipe produk baru. Yang pertama adalah produk baru bagi dunia, yaitu produk-produk yang menciptakan pasar yang sama sekali baru, dan membentuk siklus hidup produk yang baru. Dua, lini produk baru, yaitu produk-produk yang baru bagi perusahaan, namun diluncurkan bagi pasar yang sudah ada. Tiga, perluasan lini, yaitu produk baru yang mempunyai perusahaan memperluas pasar yang dilayani dengan menawarkan manfaat yang berbeda. Empat, penyempurnaan produk yang telah ada, yaitu produk-produk yang biasanya dirancang untuk menggantikan penawaran produk yang sudah ada. Lima, repositioning, yaitu pengembangan teknis yang memungkinkan suatu produk menawarkan aplikasi baru dan melayani kebutuhan yang baru. Enam, pengurangan biaya, yaitu versi dari produk yang ada yang dapat memberikan jinerja secara pada tingkat harga yang lebih murah. Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam menciptakan produk baru? A. Produk unik dan menarik Sebagian besar pelaku usaha pastinya berusaha untuk menciptakan produk baru yang belum pernah ada sebelumnya. Strategi ini memang cukup efektif, sehingga produk yang diciptakan memiliki daya saing yang cukup kuat dan mampu bertahan di tengah padatnya persaingan pasar. Selain menciptakan produk baru, juga bisa mengembangkan produk yang sudah ada menjadi produk yang luar biasa. Dalam hal ini bisa meningkatkan kualitasnya, berbarui bentuknya, atau mempercati kemasukan produk. D. Manfaat teknologi modern inovasi produk. Strategi inovasi juga bisa dijalankan dengan memanfaatkan bantuan teknologi modern dalam setiap proses produksi maupun operasional usaha. D. Dengan begitu bisa lebih produktif, memiliki daya saing produk yang lebih tinggi, serta bisa lebih teliti untuk mengurangi resiko kesalahan kerja yang disebabkan oleh human error. C. Meningkatkan kualitas SDM. Untuk menciptakan produk yang inovatif, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompetensi dan memiliki kreativitas cukup tinggi, karenanya belum merencanakan sesuatu yang inovatif. Penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan sesuai dengan perkembangan perusahaan, sebab tanpa tangan-tangan kreatif, mustahil sebuah produk inovasi. D. Meningkatkan pelayanan. Di samping strategi inovasi, menciptakan sebuah produk juga bisa menawarkan pelayanan khusus bagi konsumen. Misalnya saja, melayani pemesanan secara online, memberikan layanan delivery order, serta menawarkan paket one-stop service untuk memberikan total solusi bagi para konsumen. Tipologi produk baru A. Prospectors Merupakan jenis perusahaan yang menggunakan strategi yang mementingkan pada inovasi dan kreativitas untuk menciptakan produk baru atau pasar baru. A. Perusahaan berusaha untuk selalu menjadi pioner dalam bersaing dan rela mengorbankan internal efisiensi untuk berinovasi dan berkreasi. Ini adalah ciri-ciri dari perusahaan yang menggunakan tipologi produk baru prospektor. B. Defender Merupakan organisasi atau perusahaan yang menekankan penggunaan strategi stabilitas dan kelangsungan hidup usaha. Perusahaan ini sangat mempertahankan inti bisnisnya atau core bisnis tanpa banyak melakukan perubahan. Perhatian pimpinan organisasi pada stabilitas jangka panjang. C. Analyser Merupakan perusahaan yang menggunakan strategi antara defender dan prospektor. Artinya perusahaan ini tidak terlalu berani mengambil resiko besar dalam berinovasi, tapi tetap berusaha menciptakan keunggulan dalam pelayanan kepada pasar. D. Reaktor Merupakan jenis perusahaan yang lebih banyak ditetapkan oleh lingkungan, karena kurang memperhatikan adanya perubahan lingkungan dan sistem persaingan. Perusahaan jenis ini lebih memintingkan efisiensi, menekan biaya termasuk menekan pada sumber daya manusia. Strategi pengembangan produk baru digolongkan menjadi dua golongan, yaitu strategi proaktif. Strategi ini merupakan strategi pengembangan produk yang dilakukan untuk mengantisipasi kondisi di masa depan. Pengembangan produk dimulai dari perusahaan sendiri. Ada beberapa bentuk dari strategi proaktif, diantaranya sebagai berikut. A. Penelitian dan pengembangan Strategi ini menempatkan perusahaan untuk terus berusaha mengembangkan produknya secara teknis. Contohnya, perusahaan PT ABC, investasikan model yang cukup banyak pada bagian R&D-nya. Hasilnya muncul produk kecap ABC, saus ABC, mie ABC, sirup ABC, dan produk-produk lainnya. B. Pemasaran Strategi ini menempatkan konsumen sebagai pertimbangan pertama dalam membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Contohnya, PT Nutrifood Indonesia mengadakan survei skala besar mengenai produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen diabetes, baik langsung maupun tidak langsung. Akhirnya dari sekian banyak hasil survei, konsumen diabetes membutuhkan gula yang besar untuk diabetes. Akhirnya terciptalah kropi kanaslim. C. Pengusaha Strategi ini memberikan kesempatan kepada seorang pengusaha untuk mewujudkan idenya dengan membuat defisi tersendiri dari mengumpulkan sumbernya. Strategi ini dilaksanakan pada perusahaan yang sudah besar dan mapan. Contohnya, Google merupakan perusahaan terkemuka di dunia. Produk yang dihasilkannya pun sudah membantu dengan kebutuhan konsumennya, seperti Google Map, Google Share, Engine, Google Plus, dan email. Dan tentu masih banyak lagi hasil yang diproduksi oleh Google. D. Akusisi Strategi ini melibatkan perusahaan untuk mengambil alih atau membeli perusahaan lain yang menghasilkan suatu produk yang sama sekali baru di perusahaan atau bahkan bagi pasar. Contohnya, perusahaan Facebook merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sejaring sosial. Facebook baru-baru ini mengakusisi perusahaan WhatsApp yang bergerak di bidang messenger. Kebutuhan ini diambil mengingat WhatsApp merupakan aplikasi messenger yang tidak dikenai biaya dan penggunanya banyak. 2. Strategi reaktif Strategi pengembangan produk yang dilakukan sebagai respon dari kondisi pasar atau pesaingnya. Beberapa bentuk dari strategi proaktif yaitu sebagai berikut. 1. Strategi defensif Strategi ini dilakukan dengan menciptakan suatu aksi untuk melindungi perusahaan terhadap produk baru yang dikeluarkan pesaing yang meraih sukses di pasar. Contohnya, perusahaan Samsung baru saja merusakkan ponsel Galaxy S5 mengeraih kesuksesan di pasar. Perusahaan HTC asal Taiwan yang merupakan kompetitor dari perusahaan Samsung yang bermain di ponsel cerdas atau smartphone, kemudian berinisiatif untuk mengadakan promo diskon setiap pembelian ponsel HTC. Hal ini dilakukan demi menjaga pasar yang selama ini perusahaan HTC miliki. B. Strategi imitatif Strategi ini dilakukan dengan meniru produk baru dengan cepat sebelum produk tersebut mendapat pasar yang kuat. Contohnya, perusahaan Samsung dikabarkan akan segera meluncurkan ponsel Galaxy S6 yang memiliki model dan desain menarik. Setelah akan meraih kesuksesan di pasar. Maka perusahaan hinpun asal China membuat strategi untuk meniru model ponsel Galaxy S6, hipun sistem operasi dari ponsel tersebut di S5. Strategi ini dilakukan dengan sebelumnya menunggu hasil pemasaran produk baru dari pesaingnya. Lalu, ibaratnya meniru produk pesaing, tetapi juga memperbaikinya dan memperkuat posisinya di pasaran. Contohnya, misal perusahaan Samsung dikabarkan akar segera meluncurkan ponsel Galaxy S6 yang memiliki model dan desain menarik, serta akan meraih kesuksesan di pasar. Perusahaan hinpun asal China membuat strategi untuk meniru model ponsel Galaxy S6 dengan mengembangkan sistem operasi berbasis Android, versi terbaru atau versi lain yang lebih tinggul. Strategi ini dilakukan dengan mengakomodasi keinginan konsumen. Perusahaan Apple meluncurkan ponsel iPhone 5 yang memiliki model dan desain menarik. Ponsel ini merupakan hasil dari berbagai keinginan dan permintaan pasar untuk penyempurnaan atas kekurangan keluaran ponsel sebelumnya, untuk iPhone 3 dan iPhone 4. Sekian untuk materi hari ini, selamat belajar.